Kembali di seputar AI News Pagi Pemirsa, 6 pendaki yang terjatuh ke jurang di Gunung Lompok Batang Goa Sulawesi Selatan akhirnya ditemukan. Ke-6 korban dievakuasi dengan cara ditandu menuju kaki gunung. Meski melalui medan berat, tim Sartrus berjibaku mengevakuasi 6 pendaki yang tersesat di Gunung Lompok Batang Kabupaten Goa Sulawesi Selatan. 3 hari setelah upaya pencarian, ke-6 pendaki ditemukan. 5 dalam kondisi lemas, satu lainnya dalam kondisi patah tulang karena terjatuh ke jurang. Evakuasi pun harus dilakukan dengan cara ditandu dari pos 10 menuju kaki gunung. Tim Sartrus harus ekstra hati-hati karena jalur yang dilewati berada di tebing gunung. Visi terhadap 6 korban yang ingin diavakuasi di Gunung Lompok Batang, 1 orang yang patah tulang, sementara dari pos 9 turun ke pos 8. Sebelumnya, 6 pendaki asal Kabupaten Maros, Goa, dan Takalar mulai mendaki gunung Lompok Batang sejak 10 Maret 2021. Diduga terhalang kabut asap dan cuaca ekstrim, ke-6 pendaki tersesat. Satu di antaranya terjatuh ke jurang dan mengalami patah tulang. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainyus melaporkan.